Pemirsa dua warga sipil yang berprofesi sebagai pengojek mengalami penembakan di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak, Cepapua pada selasa 12 April, sehingga mengakibatkan seorang diantaranya meninggal dunia dan rekannya mengalami luka parah dan tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Mulia. Sebuah peristiwa penembakan terjadi atas dua warga sipil di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak, Jaya, Papua pada 12 April 2022, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Salah satu korban meninggal dunia, sedangkan seorang lainnya dalam keadaan kritis. Peristiwa itu, seperti dijelaskan Kepala Bidang Humas Polda, Papua, Komisaris Besar Polisi Ahmad Mustafa Kamal di Jayapura, terjadi atas dua pengemudi ojek. Setelah mengantar penumpang di Distrik Tinggi Nambut, dalam perjalanan pulang, mereka dihentikan oleh pelaku yang kemudian menembak mereka, sehingga mengakibatkan Soleh Nololo meninggal dunia akibat luka tembak di bagian rusuk kanan. Sedangkan rekannya, Sauku Paewa, mengalami luka tembak di bagian kepala. Dan kini, tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Mulia, Puncak, Jaya. Itu karena tembak di bagian kepala. Dua korban ini sepulangnya mengantar pembangan atau penggahanan korban, yang terus menembak dihentikan oleh mereka. Amal belum merinci lebih lanjut mengenai kronologi penembakan tersebut. Hanya saja pihak kepolisian, kata dia, tengah mengejar pelaku yang diakini sebagai bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Pihaknya, jelas Kamal, masih mendalami pelaku dan mengumpulkan keterangan untuk mengetahui dari kelompok mana yang melakukan kekerasan di Puncak Jaya. Terima kasih.